Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan dalam rangka mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Untuk mencapai target itu pemerintah akan secara simultan tidak akan memakai pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari bahan bakar batu bara pada tahun 2031. Selanjutnya pada tahun 2040 pemerintah akan menargetkan bauran energi nasional dari energi baru terbarukan sudah mencapai 71% yang diikuti dengan penghentian penjualan motor konvensional. Jadi pada saat itu tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian pada tahun 2050 pemerintah menargetkan bauran energi nasional dan diharapkan sudah mencapai 87% yang dibarengi dengan menghentikan penjualan mobil konvensional. Targetnya tahun 2050 Indonesia tidak lagi menjual mobil konvensional atau yang berbahan bakar BBM. Menurut Muldoko, target net zero emission akan terpenuhi pada tahun 2060 dan saat itu bauran energi nasional telah mencapai 100% yang didominasi pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air. Net zero emission ini nantinya akan dibarengi penyaluran gas melalui jaringan gas sebanyak 123 juta sambungan rumah tangga dan kompor listrik sebanyak 52 juta rumah tangga. Terima kasih telah menonton!